Berdasarkan informasi, janin bayi itu awalnya ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain sepeda di sekitar lokasi. Awalnya, anak-anak melihat sosok yang diduka boneka mengambang di sungai pada selasa 29 Juni 2021. Kasih Trantip Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbu, Rabak mengatakan, anak-anak melihat mirip boneka itu ternyata bukan boneka, namun bayat seorang bayi. Kemudian, menghubungi Polres Kota Payakumbu dan menginstruksikan anggota untuk mengambil jasad bayi tersebut. Sementara kasat reskrim Polres Payakumbu, Agno Pilindo mengatakan, janin bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan seperti berusia masih baru dan masih ada tali pusarnya. Agno mengatakan janin bayi tersebut dievakuasi warga ke daratan, selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Adnan WD, untuk selanjutnya menjadi kewenangan pihak rumah sakit. Agno menduga janin bayi ini sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini masih dalam pendidikan pihak kepolisian. Sampai jumpa di video selanjutnya.